Intro Yang benar Tuhan, Kau indah Tuhan dalam kehidupan kami Yesus Tidak ada lain Tuhan selain kami muji dan menyebangkau roh kudus Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti mu Yesus Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus Kami serahkan semua dalam tangan pengasihanmu Kami serahkan semua dalam tangan pengasihanmu Bapak Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun Tuhan Yesus Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih roh kudus Saat tindak, ku berhadapan denganmu Memadang wajahmu Yesus kekasih jiwa Baik, terima kasih roh kudus Baik, tak tindak, ku berhadapan denganmu Baik, tak tindak, ku berhadapan denganmu Saat tindak Ku berhadapan denganmu Memadang wajahmu Yesus kekasih jiwaku Bau adaku Beratanglah pelukanmu Menikmati kasih Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Menuhiku Ku rindu Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menikmati kasih Menikmati kasih Anugerahmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Menikmati Terima kasih Ku rasakan Kekudusanmu Kekudusanmu Bapak Menuhi Ku rindu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Menuhi Menuhiku Menuhi selalu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Ku rindu selalu Diam dalam baikmu Diam dalam baikmu Menuhi selalu Ku rindu 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 selalu Anugramu yang selalu baru Selalu baru Kau sediakan bagiku Terimalah pujan syukur kami Ini pujan kami Tuhan Di hadapan takamu Terimalah, terimalah Tuhan Segala pujan kami Jiwa kami rindu akan engkau Tuhan Memuji mayabamu Di tempat ini Thank you Lord Say hallelujah Praise to the King Haleluya Haleluya Oh kudus-kuduslah Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah Terpujilah nama Tuhan Tuhan Haleluya 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 Terpujilah Terpujilah nama Tuhan 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 Kita kembali berkumpul Kita mau terima firman Tuhan Yang memberi hidup kepada kami Mari kita berdoa Tuhan Yesus berdiri di sini hambamu siap untuk menyampaikan isi hatimu. Dan aku mengaku bahwa apa saja yang ku ketahui, semua yang ku pelajari, semua yang ku persiapkan. Tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karuniamu. Aku percaya firmanmu berkewasa Tuhan. Aku percaya firmanmu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abah, kami mau terima apa yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerimanya. Amen. Oke saudara, beberapa minggu yang lalu saya sangat diberkati dengan pesan dari pendeta Rulan Lete Darat. Khususnya waktu dia membukakan hal yang itu menggoyakkan saya, hati saya. Tentang apakah saya jujur sudah melakukan itu. Rulan berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita mudah saja mengaku itu. Apalagi dalam gereja tidak menyembah semua untuk Tuhan. Kayaknya seperti itu. Lalu Rulan bukakan lagi sesuatu bahwa tidak cukup di situ. Kita harus mengasihi sesama manusia. Nah ini yang saya bilang dia menggoyakkan saya. Saya mesti jujur. Wow, benarkah? Ukurannya seperti yang Tuhan mau. Paling sering kita sudah yang vertikal. Kita sudah dalam seluruh ibadah kita sudah seperti itu. Bahkan kita memperlihatkannya. Sekarang kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi ternyata tidak cukup seperti itu. Tuhan perintahkan kita sebagai satu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak cukup vertikal. Ada yang horizontal yaitu sesama manusia. Bahkan lebih lagi dibilang musuhmu kamu harus mengasihi dia. Wah, saya bisa bilang bahwa jadi Kristen bukan hanya sulit. Tapi mustahil. Kenapa? Mungkinkah kita bisa mengasihi musuh kita jujur? Sesama manusia seperti diri sendiri? Nah, kalau Tuhan yang suruh, dia yang minta. Dia tidak lepas begitu saja. Ada satu hal. Kalau kita percaya dan bergantung kepada kasih karunia Allah. Kasih karunia itu memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, hari ini hubungannya dengan semua keadaan dunia, keadaan bangsa, situasi kita hari ini. Dihubungkan juga dengan perintah Tuhan. Saya kasih judul, kasih dan tuayan. Saya mulai dengan Lukas 18, ayat yang pertama. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Nah, firman yang disampaikan oleh Lukas tadi, itu perlu kita responi. Kenapa? Sebab tanpa doa, mustahil kita menyaksikan keajaiban Tuhan. Mustahil. Perubahan besar dalam kehidupan kita, semua itu terjadi karena doa. Nah, doa itu pengertiannya gini, adalah hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Lalu doa artinya satu komunikasi, dua arah kita dengan dia. Nah, kalau itu kita bangun, yang tadi buat kita mustahil, enggak mustahil. Ya kan? Karena melalui doa, kita sadar utuh. Saya pakai kata itu. Hanya dengan kehidupan doa yang kita bangun, kita menjadi sadar utuh bahwa Tuhan itu maha pengasih. Ya. Dan penyayang serta kebenaran. Dan itu selalu akan melekat pada dirinya. Jadi, waktu kita punya hubungan dengan dia, itu juga melekat dengan kita. Alkitab menganjurkan ketika kita menampilkan perilaku yang teguh pada kebenaran. Tapi juga, humanis-humanis itu orang yang mendambakan pergaulan, hidup dengan sesama lebih baik. Jadi, dalam menyapa sekeliling kita. Nah, sebenarnya itulah hakikat Tuhan yang sebenarnya bahwa Allah adalah kasih. Nah, jika kita menempatkan Allah di atas segalanya, maka hidup kita akan menjadi seperti oase bagi orang-orang di sekeliling kita. Kasihlah yang menjadikan kita enggak mudah menebar kebencian pada yang lain. Entah itu suku, agama, ras, antar golongan. Ini pengajaran Tuhan buat kita. Kebencian bukanlah cermin manusia beriman. Matius 5, 43-46 Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Yang menerbihkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, Apakah lebihnya daripada para pembuat, dari para perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tadi saya bilang, gak mungkin Tuhan menuntut sesuatu dari kita. Yang dia tahu kita gak mampu, lalu kita dihukum. Jadi waktu Tuhan bilang ini, atau dia menuntut ini, dia beri kemampuannya buat kita. Penggenapannya terjadi, waktu kita respon itu. Waktu kita mau bangun hubungan dengan dia. Jadi pengertian yang akan saya bukakan hari ini, dari semua tuntunan Tuhan ini bahwa... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!